Halo semuanya, selamat pagi Yeay Malu, mewe malu Joao Joao, Joao Oh iya, apa? What do you want? Di video kali ini Aku mau Aku mau cerita ke kalian Aku kan sekarang udah ada mewe gitu ya Terus punya anak Di Taiwan, kira-kira berapa sih Pengeluaran di Taiwan dalam satu bulan Umumnya berapa gitu Nah, ini juga semoga Bisa jadi referensi buat kalian Yang mau tinggal di Taiwan, baik itu Menikah sama orang Taiwan atau Misalnya kalian kerja atau kuliah Di Taiwan, biasanya kan ada tuh Yang bawa keluarganya, anak atau Istrinya atau suaminya gitu kan, diborong Ke Taiwan semua, nah ini jadi bisa Perkiraan gitu, berapa sih biaya yang Kalian butuhin perbulannya Untuk Tinggal di Taiwan Mahal atau enggak, menurut aku Ini juga tergantung dari masing-masing Ya, karena aku nikah sama orang sini kan Banyak budaya yang beda juga Jadi ada beberapa kayak Apa namanya Makanan Ataupun Kebutuhan-kebutuhan Lainnya yang beda Kalau misalnya kalian Sesama Indonesia gitu Masih bisa lebih hemat Kalau misalnya sama orang sini Ya, tahu sendirilah Ayo, Memeh sini Mau ngapain sih? Mau ngapain? Yaudah, kita mulai aja ya Aku kasih tahu Oh iya Tapi sebelum aku kasih tahu pengeluarannya Ini sebagai catatan juga Aku disini udah enggak ada tanggungan Misalnya kayak cicilan tiap bulan Cicilan rumah, cicilan mobil atau apapun Aku enggak ada cicilan Terus aku juga enggak ada uang sewa rumah Atau sewa toko Kayak gitu enggak ada Karena aku sama suami sama meme Tinggal bertiga udah rumah sendiri gitu Terus apalagi ya Udah, itu aja sama Aku punya anak satu Memeh ini Umurnya 2 tahun Umurnya Memeh 2 tahun Dan Memeh itu udah enggak asih Sejak 1,5 tahun Udah enggak minum asih Dia minum susu formula gitu Memeh Dan Memeh juga belum sekolah ya Jadi enggak ada biaya pengeluaran untuk sekolah Oke, aku udah catat Mana sih catatan aku? Ini aku catat disini Catatannya mana Memeh? Oh ini tuh Udah aku catat semuanya disini ya Ini buat perkiran aja Kadang ada yang lebih pengeluarannya dari ini Bahkan ada juga yang kurang dari pengeluaran aku Ini kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri Ngapain sih? Udah Memeh mau bacain dulu Memeh mau ikut baca Memeh mau ikut baca Oke, yang pasti pengeluaran pertama itu Karena aku enggak ada biaya sewa rumah Jadi ada pengeluaran wajibnya Yaitu pengeluaran biaya untuk apartemen Perawatan apartemen Terus ada juga buat listrik Air, gas Kayak gitu kan bayar sendiri ya semuanya Terus internet juga Eh Memeh yang lain ya Memeh mau buku apa? Jangan yang ini ya Ini buat Mami ya Eh Memeh huahua aja mau enggak? Memeh huahua aja ya Nih sini Bentar aku ngambilin Memeh huahua dulu Siap ya? Oh siap ya Memeh huahua nih Memeh huahua aja Memeh huahua aja Memeh huahua aja Memeh huahua aja Kau bisa pilih hanya satu Tolong saja Hanya satu Yang mana kau mau? Hanya 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 Apa yang kau bilang? Hanya 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 Memeh huahua Mereka di buku Mami Oh disini Oh disini Disini Nah ini aku Apa namanya? Jelasin dari yang pertama Itu ada pengeluaran Memeh huahua disini Huahuanya tuh Gak boleh Memeh huahunya disini Oh iya Yang pengeluaran pertama Pengeluaran wajib Yaitu ada listrik Air Sama gas Nah catetan Untuk di Taiwan Listrik air Sama gas itu Dibayarnya Dua bulan sekali Jadi misalnya Yang aku inget ya Listrik tuh barengnya Sama air Gas itu sendiri Baya Kalau listrik sama air Bulan ini Berarti bulan depannya Kita cuma bayar yang gas Terus nanti Berkelanjutan lagi Kayak gitu Nah berapa sih biayanya Nah berapa sih biayanya Nah rata-rata listrik Sama air itu Per dua bulan sekali Aku 3000 NT Rata-rata ya Kalau musim panas Itu bisa sampai 6000 NT Karena kita pakai AC 24 jam Biasanya 2 AC 24 jam Nah terus Kalau gas Itu per dua bulan sekali 400 sampai 600 NT Untuk gas Dan aku pun gas itu Nggak ada beli Kayak beli tabung-tabung gas Karena gasnya udah Ada instalasinya sendiri Aku nggak ngerti deh Pokoknya kita tinggal Nyatet Gas per dua bulan sekali Itu berapa Pengeluaran kita Terus Nanti Ada tagihan gitu Ke rumah Ada tagihan gasnya Nah gas itu Aku hitung 400 Rata-rata Jadi di satu bulan Itu aku nyisihin Sekitar 2000 NT Untuk bayar semuanya Nah Terus ada lagi Nah Nah Cep ya Cep ya Cep ya Iya 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 Meme Please Kis Meme Udah Nah terus Kalau internet Itu per satu bulan Ya bayar internet Dan internet ini Sendiri juga beda-beda Aku pake internet yang murah Dari Chong Hua Tianshin Itu satu bulannya 599 atau 600 NT lah Sekitar 600 NT itu Udah termasuk internet Dan aku juga jarang Nggak pernah telpon Nggak pernah SMS juga Paling cuman internet aja Terus Apalagi sih Aku Terus yang Sing Hong Dia pake sekitar 1000 NT per bulannya Di Handphone-nya dia Terus ada internet rumah Internet rumah tuh Buat layanan TV atau apa Aku juga nggak ngerti sih Tapi Wifi Pokoknya dibuat di rumah itu Sekitar 1400 NT Gitu ya 1400 NT Kalau yang di rumah Jadi lebih mahal Jadi total internetnya itu Satu bulan Sekitar 3000 NT Untuk satu bulan Nah terus Biaya perawatan apartemen Apartemen tuh bisa dibayar Satu tahun sekali Kalau aku biasa Satu tahun sekali Tapi aku nyisihin uang Tiap bulannya tuh 2000 Untuk apartemen Karena Satu tahun sekali tuh Sekitar 20.000 NT Untuk biaya perawatan apartemen Terus Kalau parkir Aku nggak Nggak sewa parkir lagi Karena pas beli rumah Itu udah termasuk Kita juga beli parkiran Kayak gitu Jadi Waktu itu nambah Buat beli parkiran Jadi nggak Nggak ada biaya tambahan lagi Bahkan Kalau nggak ada kendaraan juga Bisa disewain Kayak gitu Nah terus Ongkos Apa Apa Kiss Kiss mami Kiss mami Kiss mami Terus ongkos Ini tuh ongkos Cuman buat aku aja Karena kalau singkong itu gratis Nggak Nggak ongkos ke kantor Kayak gitu loh Jadi udah Semua dimasukin ke yoyokartnya dia Aku nggak ngerti sih Kalau ongkos aku gratis Eh ongkos aku Ongkos aku tuh bayar Satu bulan 4.000 NT Aku nyesihin buat ongkos Yang aku taruh di yoyokart Jadi kepake Ataupun nggak kepake Itu 4.000 NT Tetep setiap bulan Aku masukin 4.000 NT Di yoyokart aku gitu Terus subscribe-subscribe Itu kayak Misal Singkong tuh suka Kayak subscribe Youtube Jadi nggak ada iklan Kayak gitu kan Dia bayar segala macem Youtube Terus game-gamenya dia Dan segalanya itu Sekitar 2.000 NT Per bulannya Jadi total yang Yang wajib Yang wajib dari rumah Internet Ongkos dan lain-lain itu 13.000 NT Itu udah Yang wajib Nggak bisa kita ganggu-gugat lagi Nggak bisa kita kurang-kurangin Kayak gitu tuh Nggak bisa Itu udah 13.000 NT Nah terus Ada lagi kebutuhan wajib Yaitu buat anak Anak aku 2 tahun ya Anak aku umur 2 tahun Dia juga Sufor Udah nggak asih Udah sufor Terus udah makan juga Terus masih pake pampers Walaupun nggak Nggak sering gitu Jarang-jarang pake pampers Karena biasanya aku pakein Clody Apa sih yang Celana popok Itu loh Jadi nggak Kalau pipis dia udah mulai ngomong Kalau BAB Dia juga udah mulai ngomong Nah Untuk anak Ini popok sendiri Biasa aku pake merk yang gun Kalau nggak Yang pampers Merknya pampers Atau yang mami poko gitu Kalau yang mami poko Ada yang lebih murah lagi Satu balnya itu bisa 250 NT gitu Nah kalau anakku Paling 3 atau 4 bal Satu bulan Itu sekitar 1.500 NT Dari yang merk gun Atau yang merknya pampers Terus selain popok Ada lagi Yaitu susu Karena kan dia minum susu ya Tiap pagi sama malem Kadang pagi doang Malem nggak mau Kalau bangun tidur Dia pasti minum susu Nah itu susu Satu kaleng Yang si milak Oh mami Iy dipatahin Oh si si Oh iya Oh yaudah Ditaruh sini ya Nah terus susu Ini tuh Meme pake merk yang murah Yaitu si milak Dia pake yang Satu kaleng gede doang Paling satu Apa namanya Satu bulan Itu sekitar Seribu NT Eh bucin Eh Jangan makan Seribu NT Untuk susu Terus ada lagi Makan Nah makannya meme Karena aku kan siang kerja ya Terus tinghong juga Nggak bisa masak Kayak gitu kan Jadi makannya meme Itu catering Kalau siang Udah Apa namanya Udah disiapin gitu Nggak Kita nggak masak-masak lagi Kalau siang Nah makan meme Itu satu kali makan 120 NT Jadi dikali 30 hari Itu 3600 Now please Eh meme mainan Meme Apa nih Meme Meme wanci Kami yang Wah Kami yang Hentu 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 Nggak ada Ya udah sini mainannya Sudah mainan Nah makanan meme itu 3600 NT Sama jajan-jajannya dia Kayak beli Biskuit-biskuit Beli puding Beli apa namanya Yogurt Kayak gitu Terus 900-an NT Atau 1000 NT lah Jadi total untuk Anaknya sendiri Itu 6000 NT Itu belum termasuk Sekolah Atau penitipan anak ya 6000 NT Meme Ya Allah nak Maaf ya Anak aku Nah selain kebutuhan wajib Terus kebutuhan anak Ada juga biaya penitipan anak Nah biaya penitipan anak ini Biasanya bervariasi ya Kalau di daerah aku Di Pingchen Itu sekitar 15.000 sampai 25.000 NT Per tahun Per bulan Nah biaya ini itu Ada subsidi dari pemerintah Sekitar 8.000 NT Jadi kalau bayar tunai Kita 7.000 sampai 17.000 NT Per bulannya Nah kalau meme Itu gak dimasukin penitipan anak Gak dimasukin daycare Kayak gitu Jadi meme Ini sama Mertu aku Nah mertu aku tuh Aku kasih ke mertuanku Itu sekitar 10.000 Sampai 15.000 Tapi karena sekarang Suami aku lagi di rumah Apa namanya Ngambil cuti 1 tahun cuti Kalau di Taiwan Ada 1 tahun cuti Bisa untuk Bapak atau ibunya Kayak gitu 1 tahun cuti Untuk merawat si anak Dan mendapatkan Tetap mendapatkan gaji Kayak gitu Nah tetap mendapatkan gaji Terus Tapi di rumah Bisa merawat anak Jadi aku ngasih mertua Paling sekitar 10.000 NT Dalam 1 bulan Kayak gitu Nah terus Apalagi sih Oh iya Kalau disini Ditip mertua Gak kayak di Indonesia Tinggal ngasih Seadanya Terus ngasih makan Atau apa Kayak gitu Enggak Jadi bedanya Disini sama Di Indonesia Kayak gitu Terus Ada lagi makan Nah aku makan tuh 4 minggu ya Berarti dalam 1 bulan Kan ada 4 minggu Aku jatahin 1 minggu 3.000 NT Nah tapi 3.000 NT Ini bukan untuk Makan pagi Siang Malem 3 kali sehari Dengan menu lengkap Kayak gitu Enggak ya 3.000 NT Ini biasanya Cuman buat beli roti Di pagi hari Dan malem hari Jadi sekitar Dan ini juga Cuman untuk 6 hari Karena biasanya Kita hari minggu Jalan keluar Makan di luar Dari siang Sampai malem Kayak gitu Terus Jadi cuman Senin sampai Sabtu Atau Senin Jumat Terus hari minggunya Kita pake uang makan ini Jadi sekitar 6 hari Satu harinya Itu kita makan Sekitar 500 NT Buat aku Sama suami Makan malem Terus makan siang aku Gimana Makan siang suami Gimana Makan siang suami itu Dia pake uangnya sendiri Terus makan siang aku Itu pake Apa namanya Uang dari kantor Nah jadi di kantor aku ini Ada program Kayak Makan siang Itu tuh kita dikasih uang Perharinya Satu kali makan siang Itu 500 NT Dan itu langsung masuk ke Uber Eats Aplikasi Uber Eats Jadi kalo misalnya kita pesen makanan Itu pake Billingnya itu ke kantor Kayak gitu Jadi aku gak keluar sama sekali Untuk makan siang Karena udah 500 NT Itu kadang aku beli Makanan agak lebih Bisa aku pake di malam hari juga Kayak gitu Jadi aku makan siang gak keluar uang 0 rupiah Eh 0 NT Gitu Terus Jadi makan 4 kali 3 ribu 12 ribu NT Dalam 1 bulan Kalo kalian tinggal sendiri Juga bisa sih Sekitar 10 ribu Atau bahkan kurang dari 10 ribu Kayak gitu ya Tapi kalo udah berdua Biasanya lebih Di atas 10 ribu Untuk makan 1 hari sekali Kayak gitu Terus jajan Nah jajan ini tuh Entah itu aku jajan Apa namanya Jajan apapun lah Kita main keluar Terus kita nginep Atau apa Kayak gitu jajan Kita juga jarang ya Nginep-nginep di hotel Kayak gitu Kecuali lagi libur panjang Nah itu tuh kita paling Kayak aku main ke mal Atau aku main Ke Taipei Kayak gitu Sama suami aku Sama anak aku Nah itu jajan Kita alokasiin budget Sekitar 10 ribu 10 ribu NT Jadi sekitar sekali Jalan itu Misal sebulan 4 kali jalan gitu ya Jadi sekali jalan tuh 2.500 NT Biasanya sih Kepake buat makan doang Karena kita jarang Beli-beli segala macem Kayak gitu Nah terus Abis jajan Itu aku ada lagi Yang wajib buat aku Itu ke salon Nah ke salon tuh Biasanya aku cuma Buat facial muka sih Aku jarang yang sampai Keseluruhan badan Kayak gitu Karena kalo keseluruhan badan Paling setahun dua kali Atau setahun sekali Kayak gitu Kalo udah bener-bener Ngerasa pegel banget Kalo misalnya muka tuh Kayak wajib Aku juga gak terlalu banyak Pake skincare Jadi aku lebih suka Facial tradisional Dipencet-pencetin Setelahnya Bener-bener dikeluarin Gitu Terus Ya maskeran kayak gitu Di salon Kayak lebih berasa aja Apa ya Bersihnya gitu Kalo misalnya pake skincare Ya Aku takutnya pertama itu Yang pasti cocok Cocoknya itu Kadang aku gak cocok Jadi beruntusan Nah salon ini Aku beli paket Biasanya Tiga bulan Itu Sekitar 6.000 MT Sekian Jadi aku hitung Satu bulannya tuh Sekitar 2.000 MT Jadi Ada tambahan ke salon Satu kali ke salon Itu 2.000 MT Untuk Facial muka Kayak gitu Terus ada skincare Sama makeup Nah karena aku jarang pake makeup Paling cuman beli lipstick Itu Kalian tau kan ya Kalo cewek pake lipstick Gak mungkin sebulan sekali habis Gitu kan Jarang banget Jadi biasanya Kalo misalnya Apa Aku skincare sama makeup Tiap bulan Aku alokasiin budget Itu 2.000 MT Nah ini entah itu Skincare Kayak Pelembab dan lain-lain Kan gak Gak sebulan habis gitu Bisa sampe 3 bulan Bahkan 4 bulan Kayak gitu baru habis Tapi aku Aku alokasiin dananya Satu bulan itu 2.000 Jadi aku Pindahin 2.000 Itu buat skincare aku Kalo belum abis Yaudah 2.000 itu kesimpan Nanti di saat Skincare aku abis Aku ada 3.000 Atau ada 6.000 Atau 8.000 MT Gitu Untuk beli skincare Sama makeup Nah terus Ada lagi Belanja sabun Sampo Atau keperluan rumah Kayak Apa namanya Yang buat bersih-bersih Lantai itu loh Yang buat ngepel Sabun-pel Sabun cuci piring Dan segala macem Itu aku biasanya Beli di Carefour Atau RT Mart Yang paling murah RT Mart ya Di RT Mart itu Aku biasa beli 5.000 MT Itu udah Udah semua Udah Sabun Sampo Sabun cuci tangan Terus Buat ngepel Terus sabun cuci piringnya Gitu-gitulah Sama sabun cuci baju Yang mahal itu Sebenernya Lebih mahal Sabun cuci baju Sabun cuci baju 5.000 MTB Untuk ke Artimat Artimat Oh iya Aku juga suka beli Sayur-sayur Frozen Misal brokoli frozen Buncis yang udah frozen Yang dibekuin gitu Karena aku kan Tipe orang yang Males masak Jarang masak Kalau lagi ada maunya aja Aku masak Kayak gitu kan Nah Kalau misalnya Aku beli yang seger Itu tuh Disimpannya Kadang aku udah beli Terus Ah gak jadi deh Aku gak jadi masak Kayak disimpen lama Tuh sayang Malahan jadi busuk gitu Akhirnya aku beli Yang frozen-frozen aja Nah yang frozen itu Juga termasuk Aku beli di Artimat Lebih murah Jadi 5.000 itu Udah termasuk semuanya ya Jadi kalau Apa tadi yang Biaya makan per bulan Itu 12.000 Itu biaya makan malam Dan biasanya Aku jajan Itu lebih besar Aku ke jajannya Dan Biasanya itu Panda food gitu Apa food panda Uber atau apa gitu lah Nah Jadi totalnya Kalau aku sendiri Di keluarga aku sendiri Itu totalnya berapa sih Untuk yang wajib rumah Dan lain-lain itu 13.000 Untuk anak Kebutuhan anak itu Sekitar 6.000 Terus Untuk penitipan anak Karena sekarang suami aku Apa Jagain meme Jadi aku gak Gak terlalu sering nitip Gitu Itu jadi cuman 10.000 Terus makan 12.000 Jajan-jajan Yang lain-lain gitu Itu biasanya lebih ke Jajan makanan Itu 10.000 Terus salon Aku 2.000 Kebutuhan aku pribadi Kayak Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan pribadi Aku lah gitu Itu aku 2.000 Sama Apa ini Sabun dan lain-lain Itu 5.000 Kayak gitu Udah ya itu aja Enggak Gak ada yang lain-lain Iya kebutuhan pribadi Itu kayak skincare Makeup dan lain-lain Itu 2.000 Terus Sabun Dan lain-lain Itu 5.000 Jadi total yang kita keluarin Aku sama suami aku Itu ngeluarin sekitar 60.000 Sampai 70.000 Enti Tiap bulannya Kayak gitu Pengeluaran kita berdua Dan Terus suami aku Gak jajan Atau apa gitu Oke jadi Kan ada gaji aku Ada gaji suami Nah gaji aku itu Sama suami Biasanya suami kan udah gajian nih Di tanggal 5 Dia tuh gajian tanggal 5 Nah aku gajian tanggal 7 Di saat dia gajian Dia akan memberikan semua uangnya Ke rekening aku Jadi aku yang kelola ini Uang kayak gimana Gitu Nah terus Uang yang dia udah kasih ke aku Aku bakalan ngasih ke dia Sekitar paling 6.000 Atau 7.000 Enti Gak nyampe 10.000 Uang jajan dia tiap bulan Kayak gitu Jadi dia pake uang itu Buat dia jajan Misal dia jajan Minuman Dia jajan makanan Atau dia Di kantor Misal Pas dia lagi kerja Dia mau beli apa Kayak gitu Ya pake uang itu Kayak gitu Jadi dia gak pernah punya uang lebih Jadi dia ngasih semua gajinya ke aku Dan aku yang ngatur Dia nanti dapet uang jajan dari aku Dia beli game atau apa Itu pake uang itu Jadi kalo dia mau membeli sesuatu yang mahal Dia bakalan nabung dulu Dari uang jajannya dia Jadi aku gak pernah dikasih dia yang mahal-mahal Karena Ya uangnya dia semua udah ke aku Kayak gitu Nah terus Apa namanya Makanya kalo misalnya aku baru inget Dulu tuh Pemertu aku pernah bilang Jangan punya anak Kalo Uang kita tiap bulan Itu belum 100 ribu NT Uang kita berdua tiap bulan Itu belum 100 ribu NT Nah jadinya Aku dulu berpikirnya Masa sih orang pengeluaran gak sampe segitu gitu Dan ternyata pas udah punya anak Iya ya Pengeluaran itu mahal Nah kalo pengeluaran 60-70 ribu NT Itu sebaiknya berapa sih Uang yang didapatkan tiap bulan gitu Nah kalo tiap bulan Itu aku sama suami wajib Dua kali lipat dari pengeluaran kita Jadi sekitar 120 ribu Sampai 140 ribu NT Tapi aku gak Apa namanya Yang aku hasilkan Walaupun lebih gede dari suami aku Tapi tetep suami aku Ngasih semua uangnya ke aku Dan aku yang ngatur Kayak gitu kan Nah terus Gimana sih Biar bisa ngedapetin 120-140 ribu tiap bulan Itu Aku kurang tau ya Kalo misalnya kalian Kerja di pabrik Atau misalnya Suami aku di pabrik Tapi kan pabrik juga banyak bagiannya Dan dia tuh biasanya Kalo gede Uang lembur Lebih gede dari uang lemburnya Kalo misalnya gaji pokok Yang gak jauh beda gitu Nah terus Lebih baik kalian kerja Di perusahaan asing Kalo aku kerja di perusahaan asing Yang ada di Taiwan Jadinya Untuk gaji pokoknya itu Lebih jauh Lebih besar Daripada Kerja di perusahaan Taiwan Ataupun perusahaan asing Model perusahaan Asia Tenggara Tapi kalo udah Perusahaan asing milik Jepang Atau perusahaan asing Korea Atau perusahaan asing yang Daerah-daerah Eropa Amerika itu Gajinya akan lebih besar Kayak gitu Karena ada persyaratannya sendiri Mereka merekrut Tenaga kerja asing Gak sembarangan Nah terus Ini balik lagi ya Kalo ini pengeluaran aku Sama suami aku Sama anak Pokoknya pengeluaran keluarga kita Tiap bulan Ada yang lebih gede Bahkan dari ini Ada juga yang lebih kecil Ini kan karena aku juga Gak suka barang-barang branded Maksudnya aku jarang banget Beli barang-barang branded Karena Gak ada Manfaatnya gitu Kayak membeli sesuatu tuh Harus menghasilkan sesuatu lagi Kalo menurut aku kayak gitu Jadi gak Apa ya Cuman beli Karena suka Atau apa Kayak gitu Kayaknya Untuk Apa Sekarang ini Aku belum berpikir kayak gitu Mungkin karena aku belum banyak uang ya Jadinya aku gak berpikiran kayak gitu Terus Ada Pengeluaran yang lebih gede dari aku Pasti ada Dan ada juga yang lebih kecil dari aku Kalo bisa-bisa dihemat Ya bisa-bisa aja gitu Jadi Untuk perkiraan kalian Yang mau tinggal di Taiwan Nikah sama orang Taiwan Ataupun mau bawa keluarga ke Taiwan Ya perkiranya sekitar segini gitu Ya begitulah Jadi pengeluaran per bulan kita Sekeluarga itu lumayan Apa ya Kalo dibilang sih Gede juga enggak Kecil juga enggak Kayak gitu ya Sedang-sedang aja Jadi ini pengeluaran umum rata-rata Keluarga di Taiwan juga Aku tanya gitu Pengeluarannya segini Ya dulu emang Mertu aku Waktu aku punya anak Punya meme Kalo diceritain dukanya tuh banyak Nanti aku sambung di video selanjutnya ya Duka Apa namanya Nikah Disini kayak gimana gitu Sebelum Pas meme aku mengandung meme juga Itu Kurang suka Karena Disaat itu baru suami aku yang kerja Dimana pengeluaran kita tuh Apa namanya ya Pas-pasan istilahnya kayak gitu Pendapatan kita pas-pasan Karena aku belum kerja Cuman suami aku yang kerja Dan Orang Taiwan itu Wajib banget Yang namanya Nabung Nah Menabung Aku sama suami itu Menabung 50% dari gaji kita Dan 50% lagi sisanya untuk pengeluaran Kenapa 50% Karena kita enggak mau Nyusahin anak-anak kita Nanti di masa tua Jadi Kita udah ada tabungan Aku sama suami juga udah ada asuransi Kan kita asuransi Udah langsung diambil ya Dari gaji Jadi asuransi kesehatan Asuransi lain itu Udah enggak ada bayar apa-apa lagi Itu semua udah diambil dari gaji Dipotong gaji gitu Makanya kita punya yang namanya Take home pay Atau gaji yang Bener-bener gaji bersih Kayak gitu yang kita bawa pulang Nah Aku enggak mau nyusahin anak aku Jadi Nanti pas udah aku tua Itu biar aku menikmati hidup Sama suami aku berdua Anak aku menikmati hidupnya sendiri Jadi dari sekarang kita menabung 50% Kayaknya udah prinsipnya orang Taiwan deh Kalau misalnya kita punya pendapatan Harus banget yang namanya menabung Kayak gitu Jadi ya Begitulah Aku udah Misal aku punya gaji sekitar 60 ribu 70 ribu Nah Dari 70 ribu itu 35 ribunya itu Aku udah merasa uang itu akan hilang gitu Karena uang itu langsung masuk ke rekening tabungan Masa tua Kayak gitu Jadi Di Taiwan tuh Kayak mertu aku juga Bilangnya wajib banget nabung Kalau aku mengeluarkan uang Untuk yang Enggak perlu tuh kayak Enggak suka gitu loh Ya emang bener sih Gitu kan Istilahnya kayak Menghambur-hamburkan uang Kalau disini Kalau bisa Ditabung Ya ditabung gitu Kalau membeli sesuatu Dengan Kualitas yang sama Dengan harga murah Kenapa enggak gitu Jadi enggak mewah-mewahan Enggak usah bermewah-mewah Kayak gitu Karena kita masih hidup kan Enggak tau sampe kapan ya Jadi harus ada tabungan Nah semoga aku infoin Apa Pengeluaran aku kayak gini Semoga misalnya Kalian mau tinggal di Taiwan Terus berpikir Oh jadi segitu ya Keperkiran pengeluaran Jadi kalian tuh tau targetnya gitu Kalian harus kerja apa Harus Mendapatkan uang berapa Biar bisa Menghidupi Keluarga kalian Kayak gitu Bisa Apa Kalian tuh bisa survive bersama Di Taiwan Kalau yang nikah sama orang Taiwan Aku kurang tau Rata-rata gajinya berapa juga Karena aku enggak pernah nanya-nanya Terus Tapi kalau temenku Rata-rata kerja Ya emang karena mereka Pengen Apa ya Istilahnya membantu Keuangan juga Terus ada juga yang Emang Apa ya Tipenya udah biasa kerja Kayak aku udah dari Indonesia Udah kerja Terus di Taiwan Suruh di rumah Jujur Jujur Kalau aku disuruh milih Untuk ngurus anak aku di rumah Atau aku bekerja Aku akan memilih untuk bekerja Mungkin aku bukan ibu yang baik gitu ya Bukan ibu yang Kayak ibu-ibu lain Yang pingin jaga anaknya di rumah Segala macem Karena di Taiwan juga Untuk penitipan anak Dan PK Dan lain-lain Itu gurunya Semua udah mendapatkan Sertifikat dari pemerintah Jadi mereka udah Melalui beragam Ujian Dari segala macem hal Kayak psikologis anak Dan lain-lain Mereka sudah lulus hal itu Jadi Meminimalisir Kejadian-kejadian Yang tidak diinginkan Kepada anak kita Jadi kalau misalnya Kita udah nitipkan Penitipan anak Yang memang terdaftar Di pemerintah Dan pemerintah itu Dan apa guru-gurunya tuh Udah bersertifikasi Dari pemerintah Insya Allah udah aman Kayak gitu Jadi aku udah merasa aman Untuk menitipkan Anak aku juga di Taiwan Untuk menyerahkan dia Semuanya kesekolahan nanti Gitu Aku udah ngerasa aman Jadi aku mikirnya Ya Aku Lebih suka bekerja Jujur Aku lebih stres di rumah Daripada stres bekerja Oke Sekian dulu ya Videonya dari aku Kalau ada yang mau tanya-tanya Kalian bisa komen aja Aku gak suka Apa Kadang aku bales komen Itu kalau misalnya Aku lagi buka dari website ya Maaf banget Aku gak bisa Setiap-setiap balesin komen Karena komennya tuh Kadang gak masuk Aku cuma dapet notif di Youtube Tapi pas aku buka Tuh gak ada apa-apa gitu Aku juga gak ngerti Kalau misalnya kalian ada yang tahu Gimana caranya Apa namanya Notifikasi tuh muncul gitu Komennya Ini tuh aku gak Gak muncul Jadi kalau aku buka videonya Itu baru kelihatan komennya Kayak gitu Jadi maaf banget Kalau aku jarang Balesin komen ya Karena gak kelihatan Kalau aku gak nonton videonya Nah Terus kalian bisa komentar aja Kalau mau tanya-tanya Terus semoga video ini Bermanfaat buat kalian ya See you in the next video Bye-bye